Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, kita mulai nge Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Yang saya hormati Bapak Kepala SMKN1 Bapak Dr. Anders Samsul Anang Magister Management Yang dalam kesempatan ini Perkenaan hadir dalam Kegiatan live meeting Kemudian Bapak Ibu Panitia Kegiatan pelatihan Mengajar dimana saja Dengan Google Workspace for Education Dan Bapak Ibu sekalian Para peserta pelatihan yang senantiasa bersemangat Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT Alhamdulillah Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih sehat Masih bisa berkesempatan untuk bertatap muka secara virtual Dalam kegiatan pelatihan Mengajar dimana saja dengan Google Workspace for Education Yang hari ketiga ya Bapak Ibu Hari terakhir untuk kegiatan daringnya Cuma untuk kegiatan Penugasan untuk praktek Kita kemarin bersepakat sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 Untuk tugas prakteknya nanti Harus lengkap sampai dengan Pengelolaan Gmail Jadi tugas praktek kita Yang sudah terlaksana kemarin adalah Praktek Google Drive sudah Kemudian praktek Google Docs Sudah kemudian yang belum tuntas kemarin adalah Praktek Google Slide Cuma kemarin memang materi belum saya sampaikan sempurna Tapi saya lihat di penugasan sudah ada beberapa yang selesai Sudah ada yang menyerahkan Dan sudah ada yang saya nilai Jadi tugas hari ini nanti kita akan lanjutkan itu Untuk pemaparan penugasan-penugasan praktek ya Selain nanti akan juga kita bahas Apa namanya Kondisi di classroom kita ya Bapak-Ibu sekalian Salawat dan salam Marilah senantiasa kita sampaikan kepada Cunjukan kita Nabi Muhammad SAW Bapak-Ibu langsung saja Tadi intermesu untuk awalan Dan perlu Bapak-Ibu ketahui nanti di akhir kegiatan Ya di menjelang penutup acara nanti jam setengah empat lah mungkin ya Nanti akan ada kegiatan seremonial penutupan Untuk kegiatan pelatihan yang secara daring ini Oleh panitia yang nanti akan ditutup secara resmi oleh Bapak kepala sekolah Jadi mohon Bapak-Ibu baserta nanti betul-betul bisa Apa namanya menyimak sampai dengan akhir Begitu ya Baik Bapak-Ibu sekalian saya akan mulai Share screen tentang Google Classroomnya dulu Ada banyak informasi yang perlu saya sampaikan juga ke Bapak-Ibu sekalian Jadi untuk penugasan yang tengkat waktunya adalah hari ini Nanti malam sampai pukul 23.59 Adalah tugas yang teori Tugas teori mulai unit 1 Sampai dengan unit 3 Yang di dalamnya ada latihan soal Latihan soal untuk unit 1 Kemudian latihan soal untuk unit 2 Dan latihan soal untuk unit 3 Itu wajib menyertakan screenshot Screenshot hasil atau skornya ya Bapak-Ibu Kemudian yang juga harus diselesaikan hari ini juga adalah Uji kompetensi Kemudian di dalam topik uji kompetensi Ini ada salah satu subtopik bergabung di grup belajar di mana saja Ini nanti akan diarahkan ke sebuah grup Facebook ya Bapak-Ibu Kalau yang sudah menyelesaikan Ini ada 28 orang ini mestinya sudah bergabung di grup Facebook ya Ini Facebooknya Revo Indonesia Bapak-Ibu yang dikelola oleh Revo Indonesia Yang apa namanya temanya tentang tentang ini tentang Google workspace for education Yang belajar di mana saja ini kalau saya tetap menyarankan tapi tidak wajib ya tetap menyarankan tetapi tidak wajib untuk bergabung ke grup Facebook Karena yang bergabung di sana itu ya teman-teman kita sesama guru Yang sama mengikuti kegiatan yang seperti ini Jadi kalau kita mau apa namanya berbagi bertanya-tanya tentang Hal-hal yang baru tentang Google workspace for education Maka grup itu bisa Bapak-Ibu manfaatkan Itu arahnya ke sana maksudnya Jadi masih ada 29 orang yang belum Nah kemudian yang penting yang Bapak-Ibu harus segera selesaikan adalah ini Bapak-Ibu Uji kompetensinya Untuk Uji kompetensi banyak yang bertanya apakah sudah masuk Pak Apakah sudah masuk ini ada 34 orang Nah saya bisa cek di sini Mulai dari Pak Faisal Kemudian Pak Fajar, Bu Heni, Bu Iva Pak Reza, Bu Laila, Bu Lili, Bu Lisa, Pak Mu'is, Bu Fida, Pak Hafid, Bu Habibah, Pak Pramana, Bu Prapti, Bu Ririn, Bu Awati, Bu Sri Wahyuni, Bu Sulvi, Bu Suli, Bu Surya, Bu Titik, Bu Ziya, Bu Wahyu, Bu Widya, Bu Itoa, dan Bu Zagia Ini data yang sudah mengerjakan Apa namanya Oh tadi ada yang terlewat ya Sorry, sorry Pak Rahman Pak Rahman sudah Bu Amalia Pak Andre, Bu Arni Pak Basori, Pak Beni, Pak Bican, Bu Devi Nah ini tadi yang belum saya sebutkan Jadi Ini adalah nama-nama yang sudah mengerjakan uji kompetensi yang sudah masuk Berarti masih tersisa 23 orang yang belum Oh ini nanti segera Segera diselesaikan ya Bapak Ibu Terutama yang uji kompetensi Karena data uji kompetensi terutama itu harus masuk hari ini Dan rekapnya itu nanti secara otomatis Bapak Ibu Otomatisnya itu ke daftar Apa ya Leaderboard Trainer Coba saya lihatkan ke Bapak Ibu sekalian Bahwa di seluruh Indonesia Itu Data rekap peserta yang sama seperti Bapak Ibu sekalian itu Ada rekapnya di review Indonesia Sampai dengan hari ini Sampai dengan hari ini Sebentar Bapak Ibu Saya share screen Sudah muncul ya Bapak Ibu ya Tampilan saya sudah muncul Kelihatannya sudah ya Belum Masih blank kosong Nah ini Bapak Ibu Untuk teman-teman saya yang Apa namanya melaksanakan kegiatan Google for Education Certified Edukator untuk level 1 Ini jumlah pesertanya ini sekian Bapak Ibu 75.475 Seluruh Indonesia Dan Bapak Ibu yang dilatih Contoh aja Atas nama Reno Apriyansah Ini sejumlah 906 orang Coba ini Berdasarkan data yang Bapak Ibu masukkan di uji kompetensi tadi Kalau saya ketik nama saya Ini ada 43 orang Jadi Saya ini sedang Melatih begitu ya Saya sedang melatih 43 orang Nah ini Bapak Ibu Jadi ada 43 orang Dari Google Classroom tadi kan 34 ya Berarti Ada Orang yang Diluar Google Classroom yang Mengerjakan uji kompetensinya Atas nama Trainernya adalah saya Dan ini nanti Harus sesuai dengan Data laporan saya yang Disetorkan ke Review Indonesia Sebagai Apa namanya Yang berhak mengeluarkan sertifikat Bagi Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan pelatihan Jadi Tadi betul-betul saya Sampaikan bahwa Untuk uji kompetensi Ini mohon untuk Dikerjakan Kalau bisa sih Hari ini Tidak terlalu Tidak terlalu malam ya Bapak Ibu Karena recapnya Biar cepat Terselesaikan Untuk yang uji kompetensi Saja Bapak Ibu Terutama itu Untuk yang latihan Nanti bisa menyusul Untuk yang Apa namanya Uji Yang praktek Yang tugas praktek Nanti kita masih punya waktu Selama satu minggu lagi Begitu Bapak Ibu Jadi itu recap Sampai dengan saat ini Sampai dengan kita Live meeting kali ini Ada 34 Peserta yang sudah Menyelesaikan uji kompetensi Mungkin itu Kemudian Untuk yang belum Untuk yang belum mengerjakan Ini ada sedikit Kejadian ya Pengalaman yang Bapak Ibu Alami sebelumnya Jadi Bapak Ibu Kalau mau mencoba dulu Untuk uji kompetensi Itu saya sarankan Jangan menggunakan Akun belajar.id Nah Akun belajar.id Gini Ketika Bapak Ibu Ngeklik Uji kompetensi Dia akan membuka Google Form ya Bapak Ibu Ini kalau di klik gitu Ini akan membuka Google Form Yang Google Form itu Ada isian datanya Seperti ini Dibuka tab baru Aktif akun yang mana Kalau yang aktif itu Akun ini Ya berarti Meskipun yang Bapak Ibu isi Nanti itu Ngawur begitu ya Nama orang Maka yang tercatat itu ya Akun ini Bapak Ibu Yang terikot Yang terikot ya akun ini Ya jadi Mohon dipastikan Kalau Bapak Ibu Sekedar mencoba Harus dipastikan Akunnya itu yang aktif Akun yang mana Tapi kalau saran saya Ya harus Mending gak usah Coba-coba Langsung aja Bapak Ibu sudah siap Sudah latihan kan Sebelumnya di latihan satu Latihan dua Latihan tiga Nah itu kan 90% itu Soalnya ada di Uji kompetensi Sudah Bapak Ibu yakinkan Login pakai Ini Akun belajar Sudah langsung kerjakan Uji kompetensinya Sudah beres Sudah gak akan ada masalah Ya itu ya Bapak Ibu Contohnya tadi Ada Bapak Ibu yang mengalami Yang seperti ini Gak masalah Kalau memang itu terjadi Bapak Ibu ya sudah Kan sudah gak bisa Ngerjakan di form ini lagi Di akun ini lagi kan Buka lagi aja Form baru Yang misalnya Menggunakan akun lain Yang aktif Sudah kerjakan di situ Tapi isian datanya Adalah isi data Yang sebenarnya Itu gak masalah Itu ya Bapak Ibu Yang tadi Sempat ada Kejadiannya Seperti itu Solusinya Silakan Membuka Di web browser lain Dengan akun yang Yang lain ya Yang belum pernah dipakai Tapi isian datanya itu Isian yang sebenarnya Baik Itu mengenai Uji kompetensi Sampai sini Bapak Ibu Barangkali ada yang Mau ditanyakan Barangkali ada yang Mau dikonfirmasikan Ke saya Begitu Silakan Atau Kita skip Nanti kalau ada yang Tanya bisa Secara personal Gitu ya Oke Untuk Awalan Untuk uji Kompetensi yang ada Di Google Classroom Saya kira sudah Cukup jelas Saya memang Betul-betul Mau wanti-wanti itu Sampai dengan Saya memberikan Video ini tadi ya Cara Mengerjakan Uji kompetensi Jangan sampai ada yang Salah memilih Trainer atau Cara mengisi Datanya Itu Saya berikan video Di sini Baik Bapak Ibu Sekalian Kita akan lanjutkan Kegiatan kita Yang tertunda Kemarin Yaitu Tentang praktik Google Slide Kita lanjutkan sedikit Kemudian nanti kita Lanjutkan ke Sesuatu yang Urgent dulu Jadi untuk kegiatan Pembelajaran Meskipun sebenarnya Semuanya urgent Tapi yang Yang paling Urgent adalah Di Google Classroom Dan Google Meet Google Classroom Google Meet Kalau untuk Google Form Sama Google Spreadsheet Kayaknya Bapak Ibu Sudah Sudah Pernah mempelajarinya Lebih awal Atau lebih dulu Saya kira Nggak ada Nggak ada Perbedaan yang Begitu mencolok Antara Akun Belajar ID Dengan akun Gmail biasa Yang ada Sedikit perbedaan Itu adalah Di Google Classroom Dan di Google Meet Hari ini Setelah kita bahas Google Slide Kita akan bahas Yang Google Classroom Sama Google Meet Baik Saya akan Membuka lagi Panduan Panduannya di sini Dan Bapak Ibu Kalau mengikuti Kegiatan pelatihan Yang seperti ini Yang ada Kegiatan prakteknya Saran saya itu Bapak Ibu Siap dengan Dua perangkat Jadi Untuk Yang digunakan Live Meeting Bapak Ibu Bisa pakai Handphone Jadi Handphonenya Standby Untuk melihat Materi Sedangkan Untuk perangkat Laptopnya Itu bisa Bapak Ibu Gunakan Langsung praktek Pada saat itu Juga Biar gak lupa Jadi Sambil menyimak Yang disampaikan oleh Pemateri Di handphone Bapak Ibu Juga Aktif Sedang Memegang laptop Untuk langsung Praktek Itu nanti Saya kira akan Lebih cepat Selesainya Jadi Gak pakai Nunggu Nanti Gak pakai Nunggu Besok Dan Sudah Bisa langsung Bertanya Kalau misalnya Ada kesulitan Itu Untungnya Kalau Bapak Ibu Langsung Praktek Praktek Itu Oke ya Saya akan Lanjutkan Yang kemarin Untuk Google Slide Panduannya Seperti ini Untuk Google Slate Itu nanti Yang dipelajari Sama seperti Yang Saya sampaikan Kemarin Yaitu Membuat Slide Memasukkan Teks Garis Gambar Mengatur Crop Gambar Mengganti Format Dan warna Teks Membuat Hyperlink Mengganti Background Memasukkan Video Di slide Kemudian Memberikan Komentar Di slide Dan Menyebutkan Satu email Dan Membagikan Slide Jadi Saya kira Ini cukup Mudah Kalau Bapak Ibu Sudah bisa Di materi Yang Google Docs Insya Allah Ini Lebih mudah Saya lanjut Untuk Tugas pertama Screenshot Satu slide Yang berjudul Slide-nya itu Adalah Albert Einstein Yang berisi Satu gambar Albert Einstein Yang sudah Dicrop Cropnya Ini Kalau Kita Lihat Contohnya Ini Menggunakan Crop Lingkaran Kemudian Ganti Background Slide Kalau Ini Contohnya Backgroundnya Warna Kuning Dan Menuliskan Teks Albert Einstein Ada Ada Teks Di bawah Gambar Kemudian Silakan Diganti Warna Dan Font Berikutnya Masukkan Hyperlink Website Tentang Albert Einstein Alamat 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 webnya Adalah Ini Tinggal Kita Masukkan Atau kita Copy Paste Kita mulai Di lembar Praktek Yang pertama Untuk Praktek Google Slide Bapak-Ibu Siapkan Satu File Google Slide Caranya Kita buka Dulu Apa Namanya Google Drive Kita Google Drive Sebentar Bapak-Ibu Ini Kayaknya Ada Informasi Yang Baru Ya Bapak-Ibu Kayaknya Juga Akan Mendapatkan Info Kayak Gini Jadi Sekarang Anda Dapat Memblokir Orang Di Drive Ini Kayaknya Fitur Baru Untuk Mencegah Orang Di Luar Organisasi Membagikan File Yang Tidak Diinginkan Kepada Anda Caranya Klik Kanan File Yang Telah Dibagikan Lalu Pilih Blokir Ini Fitur Baru Jadi Ada Fitur Blokir Kalau Tadi Pagi Saya Baca Itu Kita Tidak Akan Bisa Saling Berbagi Orangnya Tidak Bisa Membagikan Ke Kita Kita Tidak Bisa Membagikan Ke Dia Itu Kalau Fitur Blokir Diaktifkan Jadi Kita Nanti Menseleksi Email Orang Tertentu Misalnya Kita Tahu Bahwa Ada Email Yang Sukanya Itu Memberikan Email Spam Atau Data Spam Yang Tidak Bagus Kita Bisa Memblokir Ini Ada Fitur Baru Klik Kanan Dan Pada File Yang Telah Dibagikan Terus Dipilih Blokir Ini Saya Tutup Nah Kita Kemarin Sudah Punya Folder Exam Materials Kita Buka Aja Dari Sini Exam Materials Nah Kita Sudah Punya Satu File Google Slide Kalau Bapak Ibu Mau Buat Google Slide Baru Silahkan Atau Kalau Mau Pakai Yang Ini Aja Juga Boleh Ini Kan Sudah Ada Daripada Nganggur Pakai Yang Ini Aja Ini Aja Kita Buka Kita Double Click Dia Akan Membuka Ini Kebetulan Kan Sudah Saya Rubah Kemarin Apa Namanya Slide Ini Saya Hapus Dulu Saya Tambah Slide Aja Baru Ini Saya Hapus Saya Delete Kan Kayak Gini Awalnya Nah Ini Silahkan Bapak Ibu Kalau Ada Text Pok Kayak Gini Dihilangkan Dulu Aja Biarkan Dia Kosong Seperti Ini Perintah Pertamanya Adalah Tadi Screenshot Satu Slide Yang Judul Slide Albert Einstein Jadi Nama Slide Nama Google Slide Kalau ini Kan Namanya Belum Ini Belum Diganti Silahkan Diganti Albert Einstein Nama Filenya Istilahnya Albert Einstein Enter Sudah Dia akan Otomatis Menyimpan Albert Einstein Itu Perintah Nomor Satu Berikutnya Berisi Satu Gambar Albert Einstein Yang Sudah Dicrop Untuk Menambahkan Gambar Einstein Kita Bisa Melakukan Pencarian Kita Sisipkan Aja Kita Insert Kalau Pakai Bahasa Inggris Insert Insert Kemudian Picture Atau Gambar Kemudian Telusuri Internet Atau Brose Internet Atau Explore Saya Tidak Tau Versi Bahasa Inggris Silahkan Disesuaikan Nah Di sini Di bagian Kanan Untuk Mencari Gambar Einstein Ketik Aja Albert Albert Einstein Enter Nanti Dia akan Searching Di Internet Gambarnya Albert Einstein Nah Silahkan Bebas Mau pakai Gambar Yang mana Saya Langsung Pakai Yang Atas Di Diklik Tunggu Sebentar Nanti Di bagian Bawah Sini Akan Ada Tombol Sisipkan Atau Insert Nah Dia Loading Memang Agak Loading Nah Di sini Sudah Muncul Sisipkan Silahkan Diklik Sisipkan Oke Sudah Masuk Ya Nah Perintah Berikutnya Kita Harus Istilahnya Memberikan Crop Ini Di Crop Gambarnya Crop Contohnya Tadi Crop Ini Lingkaran Silahkan Bapak Ibu Pilih Pastikan Gambarnya Diseleksi Dulu Jangan Sampai Seperti Yang Kemarin Pak Faisal Sedang Ngantuk Kehilangan Crop Katanya Jadi Ini Diseleksi Dulu Kemudian Cropnya Jangan Langsung Ini Jangan Langsung Diklik Ini Kalau Langsung Diklik Ini Efeknya Kalau Diterapkan Loading Ini Kotak Kotak Seperti Ini Yang Hasil Kropnya Itu Enggak Bisa Kayak Lingkaran Enggak Bisa Kayak Bentuk Bentuk Lain Hanya Kotak Ini Saja Setelah Kayak Gini Diklik Di area Luar Gambar Ini Menerapkan Hasil Atau Di Enter Biasanya Saya Ulang Jadi Cropnya Enggak Seperti Itu Diseleksi Cropnya Ini Ada Tanda Panah Bawah Itu Diklik Dipilih Dipilih Di sini Ada Banyak Pilihan Ada Bentuk Shape Atau Panah Atau Serantah Serantah Itu Kalot Ada Ada Juga Yang Simbol Persamaan Silahkan Pilih Yang Lingkaran Kalau Seperti Contoh Lingkaran Atau Lonjong Sekali Diklik Maka Dia Nanti Akan Nge Crop Tinggal Disesuaikan Ini Kan Lonjong Disesuaikan Aja Kroha Jadi Sudah Endstand Sudah Dikrop Berikutnya Mengganti Background Slide Mengganti Background Slide Menjadi Warna Apa Jadi Cara Mengganti Background Dengan Cara Klik Kanan Pada Background Klik Kanan Ubah Background Atau Change Background Gak Kelihatan Pak Didin Gak Kelihatan Gak Kelihatan Loading Mungkin Bu Kelihatan Pak Didin Cuma Mungkin Kurang Jelas Mungkin Oh Kurang Besar Besar Ya Mungkin Belinya Pake HP Apa Gimana Kalau Pake Laptop Nampak Kalau Pake Laptop Jelas Oke Saya lanjut Untuk Mengganti Background Klik Kanan Pada Background Kemudian Pilih Ubah Background Sebenarnya Sebenarnya Mengubah Background Tidak Hanya Terbatas Warna Bapak Ibu Bisa Background Dikasih Gambar Bisa Disini Ada Pilihan Gambar Kalau Mengganti Warna Saja Pilih Warnanya Misalnya Warna Kuning Bapak Ibu Setelah Kediatan Prakti Silahkan Di Explore Tapi Kalau Bapak Ibu Tidak Punya Waktu Samakan Saja Dulu Dengan Yang Ada Di Panduan Kalau Disuruh Ngubah Background Menjadi Kuning Ya Wih Segitu Aja Kalau Mau Explore Saya Mau Ngubah Background Gambar Sebenarnya Tidak Sesuai Dengan Perintah Akhirnya Jadi Cukup Seperti Ini Saja Kemudian Klik Tombol Selesai Sudah Kuning Kemudian Menuliskan Text Albert Einstein Coba Coba Copy Aja Dan Pakai Ngetik Ctrl C Nah Disini Untuk Menambahkan Tulisan Tadi kan Sudah Dihapus Kita Bisa Menambahkannya Itu Dengan Cara Klik Menu Insert Atau Sisipkan Sisipkan Baru Kemudian Disini Ada Kotak Text Atau Textbox Kalau Pakai Bahasa Inggris Nah Disini Diklik Gitu Aja Sudah Cukup Nanti Tinggal Mengetikan Ctrl V Kalau Tadi Meng-copy Kemudian Diatur Rata Tengah Biar Tepat Di bawahnya Albert Einstein Kita Pilih Yang Alignment Disini Rata Tengah Biar Kelihatan Dan Coba Disesuaikan Di Tengah Oke Selesai Kemudian Masukkan Hyperlink Website Tentang Albert Einstein Kita Copy Dulu Linknya Di Block Disalin Atau Dikopy Tadi Itu Linknya Ditaruh Dimana Ditaruh Di Gambar Gambar Gambarnya Ini Kalau Di Slide Kita Tidak Bisa Klik Kanan Kemarin Sudah Sempat Kita Bahas Untuk Memasukkan Link Disini Tidak Ada Dari Klik Kanan Klik Kanan Dari Gambar Tidak Bisa Tapi Dari Sisi Kan Atau Dari Insert Insert Kemudian Link Baru Kita Paste Disini Alamat Linknya Baru Diklik Tombol Terapkan Sudah Kelihatan Supaya Tulisannya Kelihatan Nanti Ketika Di Screenshot Agak Digeser Kebawah Nah Kayak Gini Kalau Ini Sudah Selesai Sudah Tinggal Di Print Screen Tekan Tombol Print Screen Langsung Dipaste Di Lembar Kerja Langsung Dipaste Disini Jadi Tidak Usah Dipaste Kepen Dulu Kesuen Langsung Dipaste Nah Wiss Mari Oke Tugas Satu Selesai Kemudian Berikutnya Saya ulang Jadi Gambarnya Ini Harus Diseleksi Dulu Baru Sisipkan Kemudian Pilih Link Nah Baru Dipaste Disitu Linknya Terus Terapkan Oke ya Selanjutnya Untuk Slide Berikutnya Perintahnya Adalah Screenshot Satu Slide Di Google Slide Dan Berikan Satu Komentar Dengan Menyebutkan Didin Rosadi 03 Coba Kita Lihat Panduannya Nah Disini Disuruh Memberikan Komentar Ya Pada Slide Google Slide Ya Oke Kita copy Dulu Emailnya Kita Ctrl C Kemudian Kita Kembali Ke sini Kita Cara untuk Menambahkan Komentar Masih ingat ya Bapak Ibu Ada Diinsert Atau Sisipkan Kemudian Komentar Sisipkan Komentar Ini kalau Tanpa Menseleksi ya Kalau Bapak Ibu Kebengin Komentarnya itu Ditaruh Digambar Ya Harus Diseleksi dulu Baru Sisipkan Komentar Nanti dia Komentar itu Melekatnya Pada Gambar Kalau Melekatnya Pada Text Albert Einstein Ya Ini Diseleksi dulu Baru Insert Atau Sisipkan Komentar Kalau Saya Kepengen Komentar itu Melekatnya Di slide Satu Yang slide Atau Lembar Yang nomor Satu Ya Wiss Gak usah Diseleksi Apapun Baru Sisipkan Komentar Ini juga Bisa Jadi Ini kan Diterapkan Pada Slide Bukan Pada Gambar Atau Pada Text Jadi Cukup Disini Kemudian Silahkan Ketikan Email Kemudian Dipilih Bapak Ibu Jangan lupa Dipilih Kalau Enggak Dipilih Enggak Enggak Ngaruh Nanti Pilih Dulu Baru Klik 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 Komentar Nanti Saya akan Mendapat Mention Ada Pemberitahuan Bahwa Saya Diberikan Komentar Oleh Bapak Ibu Sekalian Pada Slide Ini Oke Ini Berarti Sudah Tinggal Di Print Screen Taruh Di Lembar Yang Berikutnya Yang Kedua Tugas Yang Kedua Oke Selesai Kemudian Yang Ketiga Ini Yang Ketiga Kita Lihat Dulu Panduannya Ini Sempat Ada Dua Peserta Yang Tanya Tentang Ini Katanya Ada Agak Kesulitan Yang Pertama Kok Youtube Nya Itu Enggak Bisa Dimasukkan Ya Padahal Youtube Itu Aktif Tapi Keterangannya Disitu Muncul Kemungkinan Video Youtube Ini Sudah Dihapus Oleh Yang Punya Gitu Setelah Lama Dicek 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 Kok Enggak Bisa Terus Ternyata Ketahuan Bahwa Bapak Ibu Yang Melakukan Itu Loginnya Itu Pakai Akun Yang Bukan Belajar .id Ya Jadi Ternyata Dengan Tidak Menggunakan Akun Belajar .id Itu Kita Enggak Bisa Menyisipkan Video Yang Seperti Ini Bapak Ibu Ya Itu Salah Satu Keunggulan Juga Ternyata Ya Karena Memang Kita Ini Diarahkan Untuk Proses Pembelajaran Yang Biasanya Ada Referensi Ke Youtube Maka Difasilitasi Difasilitasi Sehingga Kita Bisa Menyisipkan Video Dengan Mudah Ke Google Slide Kita Kita Coba Kita Tambahkan Dulu Slide Bapak Ibu Untuk Menambahkan Slide Caranya Ada Banyak Di sini Plus Plus Ini Ada Tambahkan Langsung Diklik Gitu Aja Atau Bisa Juga Klik Kanan Dari Sini Kemudian Pilih Slide Baru Ada Banyak Cara Oke Setelah Menambahkan Tadi Perintahnya Itu Coba Kita Lihat Perintahnya Kan Ada Judul Kok Enggak Ini Enggak Ada Pokoknya Di slide Yang Kedua Ini Perintahnya Di slide Yang Kedua Jadi Pastikan Ini Slide Kedua Yaitu Satu Video Youtube Satu Video Youtube Terserah Ini Kita Hapus Saja Hapus Kita Hapus Kemudian Kita Cari Video Youtube Terserah Silahkan Bapak Ibu Browsing Video Youtube Yang Mungkin Berkaitan Tentang Pembelajaran Pembelajaran Bapak Ibu Kemudian Di Copy Link Misal Misal Saya Akan Ya Buka Dulu Youtube Cari Video Yang Mau Disematkan Misal Ini Aja Bapak Ibu Buka Dulu Videonya Cara Meng Copy Link Youtube Itu Yang Mana Ya Itu Ada Banyak Cara Bapak Ibu Bisa Dari Yang Atas Atau Bisa Dari Yang Bagian Sini Bagian Bagikan Jadi Bisa Bapak Ibu Copy Link Dari Sini Ini Diseksi Kemudian Di Control C Atau Bisa Dari Sini Bagikan Ada Bapak Ibu Ada Bagikan Terus Salin Memang Sedikit Beda Memang Sedikit Beda Kita Lihat Kalau Disini Ada Tulisan Watch Kalau Disini Tidak Ada Saya Biasanya Lebih Sering Pakai Yang Ini Yang Bagikan Salin Coba Nanti Kita Lihat Efeknya Apakah Sama Antara Yang Di Atas Saya Ini Yang Bagikan Dulu Di Youtube Di Bagian Ini Yang Ada Like Dislike Kemudian Ada Share Bagikan Atau Share Dibuka Dulu Youtube Ya Bagikan Disitu Ada Link Ada Copy Disalin Link Baru Kita Buka Lembar Google Slide Cara Masukannya Dari Menu Sisipkan Atau Insert Nah Disitu Ada Pilihan Video Video Login Nah Kita Masukkan Youtube Ya Telusuri Youtube Kita Ctrl V Gitu Aja Dan Jangan Lupa Diklik Tombol Telusuri Atau Search Kalau Sudah Muncul Ini Tadi Kan Yang Bagikan Sekarang Saya Coba Yang Bukan Yang Bagikan Tapi Yang Bagian Atas Saya Copy C Saya Taruh Di Sini Mau Nggak Dia Ternyata Sama Saja Jadi Sama Saja Boleh Membagikan Atau Meng-copy Link Dari Bagian Yang Atas Sini Atau Yang Dari Menu Share Atau Bagikan Sama Saja Oke Kalau Sudah Seperti Ini Jangan Lupa Diklik Dulu Nah Disleksi Dulu Sekali Atau Langsung Dua Kali Juga Boleh Sekali Terus Tombol Pilih Nah Dia Akan Otomatis Masuk Kesini Bapak Ibu Sudah Kita Bebas Mengarahkan Di Sebelah Mana Videonya Ya Atau Memperbesar Biar Videonya Kelihatan Lebih Besar Sudah Dengan Sangat Mudah Bapak Ibu Misal Kalau Bapak Ibu Ingin Menambahkan Tambahan Text Ya Silahkan Sangat Bisa Misalnya Disini Kasih Terangan Apa Text Sangat Bisa Termasuk Ini Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Perhatikan Ketika Menseleksi Video Youtube Di bagian Kanan Ini Juga Ada Pengaturan Di bagian Kanan Ada Pengaturan Opsi Format Dia Diputar Kapan Apakah Pada Saat Diklik Atau Secara Otomatis Pada Saat Slide Itu Ditayangkan Atau Diputarnya Secara Manual Ya Jadi Ini Pengaturan Kapan Dia Di Play Nah Disini Juga Ada Misalnya Video yang Bapak Ibu Inginkan Itu Ada Di Detik Tertentu Nah Ini Bisa Diatur Dimulai Pada Detik Keberapa Sampai Dengan Detik Atau Menit Keberapa Jadi Misalnya Kalau Ini Videonya Terlalu Panjang Tapi Ada Satu Bahasan Penting Yang Harus Bapak Ibu Sampaikan Dilihat Aja Pada Menit Atau Detik Keberapa Nah Itu Ditentukan Disini Bisa Kemudian Disini Ada Pilihan Nonaktifkan Suara Audio Kemudian Disini Ada Banyak Juga Ukuran Dan Rotasi Posisi Kemudian Shadow Ini Banyak Pengaturannya Oke Ini Bisa Bapak Ibu Pelajari Mandiri Nanti Setelah Kegiatan Ini Yang Penting Untuk Menyisipkan Video Sudah Bisa Kemarin Sempat Juga Ada Yang Gagal Menyisipkan Video Gak Bisa Hanya Tertulis Link Videonya Saja Disini Tapi Gak Muncul Video Coba Nanti Budeka Budeka Ini Online Enggak Ini Halo Budeka Bisa Sharing Bu Kemarin Masalahnya Gimana Bu Kemarin Saya Copy link Youtubenya Itu Dari Chrome Pribadi Pak Bukan Belajar ID Makanya Gak Bisa Chrome Yang Khusus Belajar ID Copy link Ternyata Link 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 Yang Ada Di Web Browser Yang Akun Biasa Itu Berbeda Ternyata Berbeda Dengan Yang Ketika Bapak Ibu Membuka Web Browser Khusus Yang Belajar ID Itu ya Bapak Ibu Barangkali Besok Ada Yang Praktek Dan Melakukan Hal Yang Sama Jadi Saya Sarankan Untuk Membuka Youtube Itu ya Di Web Browser Yang Sama Jadi Ini Kan Akun Saya Ini Yang Belajar ID Itu Yang Saya Gunakan Untuk Membuka Web Browser Atau Membuka Youtube Itu ya Bapak Ibu Oke Nah Ini Sudah Berhasil Ya Bapak Ibu Untuk Yang Slide Nomor 2 Slide Nomor 2 Kita Sudah Berhasil Menyisipkan Video Menyisipkan Video Ini nanti Akan Sangat Berguna Kalau Bapak Ibu Akan Membuat Video Pembelajaran Untuk Anak-anak Oke Next Screenshot Jangan Lupa Screenshot Ya Print Screen Kemudian Ditaruh Di Lembar Prakteknya Kita Control V Nah Ini Berarti Kita Sudah Betul Video Ini Ada Di Slide Yang Nomor 2 Slide Kedua Oke Berikutnya Yang Screenshot Dua Bentuk Shape Dan Satu Anak Panah Pada Slide Ketiga Pastikan Sekarang Kita Berada Di Slide Ketiga Nanti Di Sini Anak Panah Dan Apa Namanya Bentuk Bulat Ada Di menu Insert Semua Coba Di Panduannya Kita Lihat Menambahkan Slide Itu Tanda Plus Di Pojok Kiri Bawah Pojok Kiri Atas Jadi Ada Shape Dua Shape Dan Anak Panah Satu Lingkaran Dan Segitiga Berarti Kita Tambahkan Ada Di menu Insert Atau Bisa Juga Langsung Dari Sini Bentuk Atau Shape Ini Juga Bisa Otomatis Langsung Dari Sini Bisa Atau Dari Sisipkan Juga Bisa Sisipkan Bentuk Ini Dua Langkah Kalau Yang Dari Sini Langsung Bentuk Misalnya Tadi Lingkaran Satu Set Sedini Dan Segitiga Kemudian Satu Anak Panah Satu Anak Panah Yang Menghadap Ke Sini Kalau Bapak Ibu Mau Sama Persis Seperti Dipanduan Yang Ada Tulisannya Shape Silahkan Dikasih Judul Kasih Textbox Textbox Itu Ini Coba Ada Klik Ketik Shape Kalau Mau Lebih Besar Atau Ditebalkan Ya Boleh Sepertinya Oke Selesai Untuk Yang Tugas Yang Slide Nomor Tiga Budwi Kemarin Ada Kesulitan Apa Budwi Yang Video Budwi Yang Video Kemarin Yang Video Kemarin Saya Salah Masukkan Sisipkan Link Harusnya Kan Saya Sisipkan Video Cuma Itu Aja Oh Sisipkan Link Bukan Sisipkan Video Ya Saya Salah Itu Oh Diaktifkan Bu Mikrofonnya Bu Budwi Video Micnya Belum Aktif Ya Halo Sudah Ya Ya Sudah Masuk Sisipkan Link Ya Sudah Sudah Ya Saya Kemarin Salah Klik Sisipkan Link Oke Oke Jadi Mestinya Sisipkan Video Ya Oke Jadi Itu Bapak Ibu Pengalaman Dari Teman-teman Yang Sudah Mengerjakan Oke Ini Sudah Cukup Jangan Lupa Kemudian Dipaste Di Lembar Kerjanya Ctrl Kemudian Slide berikutnya Nah ini Screenshot File Audio Di slide Anda Caranya Klik link ini Untuk Mendownload Audio Kemudian upload Ke Google Drive Anda Buka slide Kemudian insert Audio Pilih MP3 File audio Ini Jadi file audio Ini Sudah Disiakan Bapak Ibu Disuruh Mendownload Dulu Downloadnya Gimana Downloadnya Ini Bisa Di Copy Kemudian Di Paste Di sini Di paste Ya Di Tab Di tab Baru Download Nah Hasil Downloadnya Akan Berada Di bagian Bawah Web Browser Bapak Ibu Ada Audio .mp3 Di bagian Bawah Sini Nah Kalau Sudah Di Download Selanjutnya Di Upload Kalau Perintahnya Tadi Kan Gitu Ya Ini Saya Download Banyak Sekali Tadi Saya Klik Beberapa Kali Oke Jadi Setelah Di Download Silahkan Di Upload Ke Google Drive Anda Silahkan File Audio .mp3 Ini Di Upload Ke Google Drive Caranya Kita Buka Lagi Exem Materials Exem Materials Kemudian Di Upload Mohon Maaf Tadi Ada Kendala Teknis Yang Tidak Direncanakan Laptopnya Minta Istirahat Tadi Baik Bapak Ibu Kita Lanjutkan Saya Sudah Download Saya Sudah Upload Ke Google Drive Tinggal Meng-Insert Saya Akan Nisipkan Audio Nah Disini Ada Sudah Muncul Audio .mp3 Saya Pilih Oh Ya Sebelum Dipilih Di Screen Sudulu Jadi Pada Saat Menyisipkan Audio Seperti Ini Dipilih Di Print Screen Print Screen Dulu Baru Ditaruh Di Lembar Praktek Disini Paste Kecil Kemudian Yang ini Boleh Dilanjutkan Pilih Nah Termasuk Audio Ini Bapak Ibu Bisa Kita Atur Setting Nya Disini Apakah Dihentikan Pada saat Pergantian Slide Apakah Diulang Terus Ini Bisa Diatur Termasuk Volumenya Semuanya Ada di Opsi Format Oke Selanjutnya Yang slide Terakhir Adalah Ini Membagikan Akses Comment Akses Comment Bukan Plus Tapi Ini Membagikan Share Bagikan Ke Email Ini Dicopy Dulu Email Masuk Kesini Kita Bagikan Sebentar Panduannya Gambarnya Seperti apa Seperti ini Kan Di Share Berarti Albert Einstein Ini Kita Enggak Perlu Buat Slide Baru Sudah Ada Satu Dua Tiga Empat Slide Saja Ini Kita Bagikan Bagikan Atau Share Di bagian Paling Kanan Atas Ini Silakan Bapak Ibu Ketik Atau Paste Email Saya Yang Guru Belajar ID Kemudian Silakan Diklik Tambahkan Kemudian Aksesnya Pilih Pemberi Komentar Atau Comment Aksesnya Comment Silakan Ini Dipilih Jangan Lupa Di Di Print Screen Di Praktik Nah Seperti Yang Penting Kalau sudah Ada Yang Gak Usah Yang Penting Akses Comment Ya Kadang Ada Yang Akses Editor Ada Akses Lihat Saja Pastikan Bapak Ibu Yang Muncul Adalah Akses Comment Ya Komentar Oke Kalau Ini Sudah Berarti Sudah Ini Sudah Sudah Otomatis Tersimpan Ya Bapak Ibu Sudah Di Screenshot Sudah Dimasukkan Ke Lembar Kerja Kemudian Jangan Lupa Diselesaikan Diselesaikan Di tugasnya Itu Bapak Ibu Selesaikan Kalau Memang Sudah Selesai Semua Jadi Ada Berapa Slide Tadi Kalau Di Albert Albert Einstein Ini Kan Ada Empat Slide Tapi Kalau Di Lembar Kerjanya Ini Ada Delapan Slide Ya Lembar Prakteknya Maksudnya Lembar Prakteknya Ada Delapan Slide Oke Jadi Kalau Ini Sudah Selesai Otomatis Tersimpan Bapak Ibu Jangan Lupa Untuk Tekan Tombol Turn In Atau Selesaikan Tandai Telah Selesai Itu Untuk Praktek Yang Google Slide Ya Tadi Sudah Banyak Yang Apa Namanya Mengerjakan Nah Ini Sudah 19 Orang Yang Menyerahkan Ya 37 Yang Belum Satu Yang Sudah Saya Nilai Kebetulan Ini Kemarin Sudah Langsung Saya Nilai Bu Sulufi Yang Pertama Kali Menyerahkan Oke Demikian Bapak Ibu Untuk Praktek Google Slide Barangkali Ada Yang Ditanyakan Onggo Dipersilahkan Bu Badia Lancar Gak Ada Masalah Ya Bu Badia Mikrofonnya Diaktifkan Bu Halo Bu Badia Dengar Suara Saya Ya Ya Pak Gak Ada Masalah Ya Ya Sedikit Sedikit Roto Bingung Ya Nanti Bisa Diulang Lagi Videonya Kalau Step by step Di Panduan Itu Kan Sudah Saya Kira Sudah Jelas Tinggal Bapak Ibu Ikuti Aja Oke Itu Bapak Ibu Selanjutnya Ini Masih Pukul 15 14 Nanti Penutupan Jam Jam 4 Kurang Berapa Pak Wanto Penutupannya Jam 4 Kurang 15 Gitu Ya Nanti Saya Nunggu Komandonya Dari Pak Wanto Kalau Sudah Cukup Berarti Saya Hentikan Ya Kemudian Ada Seremonial Penutupan Kita Lanjutkan Yang Ini Bapak Ibu Nanti Nanti Saya Siapkan Lembar Praktik Dan Panduan Cuman Kali ini Kita Untuk Sharing Tentang Google Classroom Langsung Praktik Seperti ini Saja Ya Bapak Ibu Jadi Untuk Classroom Ini Studi Kasusnya Classroom Kita Ini Untuk Membuat Google Classroom Caranya Bapak Ibu Sudah Bisa Semua Contoh Ini Ini Kan Sebentar Nah Ini Adalah Daftar Google Classroom Yang Saya Ikuti Atau Ada Saya Di Dalamnya Ya Yang Menggunakan Akun Belajar .id Jadi Ada Beberapa Classroom Yang Saya Ikuti Untuk Bisa Mengakses Ke Google Classroom Caranya Sangat Mudah Bapak Ibu Bisa Ngetik Di URL Atau Web Browsernya Itu Classroom .google.com Boleh Dengan Cara Seperti Itu Atau Kalau Bapak Ibu Sudah Login Ya Di Sebelahnya Profil Bapak Ibu Itu Pasti Ada Yang Gambar Titik 9 Itu Bapak Ibu Klik Kemudian Bisa Pilih Classroom Ini Pasti Nanti Ketika Diklik Juga Akan Membuka Halaman Web Yang Sama Yaitu Classroom .google.com Ya Sebentar Terus Cara Berikutnya Kalau Bapak Ibu Pertama Kali Buka Browser Kan Gini Nah Bapak Ibu Juga Bisa Kalau Sudah Pernah Membuka Classroom Biasanya Disini Ada Historinya Ada Apa Namanya Riwayat Sudah Pernah Membuka Classroom Logonya Seperti Ini Classroom Ini Juga Bisa Diklik Ada Banyak Cara Bisa Masuk Ke Buko Classroom Oke Yang Yang Penting Mana Bapak Ibu Langkah Yang Paling Cepat Paling Apa Namanya Cocok Silahkan Kalau Saya Biasanya Yang Paling Enak Ketika Pertama Kali Buka Gini Karena Kadang History Disini Tidak Selalu Muncul Kalau Tidak Mau Ngetik Ini Cara Yang Paling Simple Klik Kemudian Classroom Oke Kalau Sudah Muncul Seperti Ini Ini Adalah Halaman Home 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 Halaman Depannya Atau Brandanya Untuk Bisa Membuat Kita Kenalan Dulu Dengan Interface Di bagian Kiri Atas Ini Tertulis Google Classroom Kemudian Ada Garis Tiga Menu Utama Kalau Bapak Ibu Klik Disini Ada Menu Home Ada Kalender Ada Ini Kita Yang Sebagai Mengajar Kita Sebagai Teacher Kelompoknya Mengajar Ini Ada Beberapa Dan Kalau Kita Sebagai Peserta Atau Siswa Itu Nanti Yang Ada Disini Kelompok Yang Disini Kemudian Ada Juga Yang Kelas Yang Diarsipkan Kalau Bapak Ibu Sudah Pernah Mengarsipkan Kelas Maka Di Bawah Sini Akan Ada Muncul Kelas Kelas Yang Sudah Pernah Diarsipkan Ini Menu Utamanya Jadi Untuk Home Itu Berarti Ini Kalau Bapak Ibu Kembali Kembali Kedepan Klik Home Kemudian Kalender Ini Untuk Kalender Itu Menentukan Beberapa Penugasan Atau Hal-hal Yang Perlu Bapak Ibu Cermati Terkait Kelas Kelas Atau Classroom Classroom Yang Bapak Ada Di Dalam Ini Terpilih Otomatis Itu Semua Kelas Semua Kelas Pada Rentang Waktu Antara 25 Juli Sampai 31 Juli Nah Disini Kalau Bapak Ibu Kepengen Melihat Yang Saya Ada Di Kelas Mengajar Dimana Saja Dengan Ini Misalnya Ternyata Pada Rentang Ini Tidak Ada Kegiatan Apapun Kita Bisa Menekan Menekan Tombol Next Atau Preview Seperti Ini Untuk Mengajar Dimana Saja Atau Kelas Yang Lain Latihan Google Suite Disini Nanti Kalau ada History Kegiatan Akan Muncul Ini Kalender Kemudian Ada Menu Di Bagian Mengajar Kita Sebagai Teacher Untuk Diperiksa Ini Penugasan Kita Penugasan Kita Akan Muncul Disini Lebih Detil Daripada Yang Di Kalender Tadi Kalau Di Kalender Tadi Kita Harus Searching Kalau Ini Enggak Akan Lebih Detil Seperti Ada Bagian Yang Tidak Ada Batas Waktunya Kebetulan Nol Gak Ada Ada Yang Ada Batas Waktunya Yaitu Sudah Bekerja Contoh Ini Kondisinya Seperti Ini Kita Sebagai Teacher Kita Sebagai Guru Kalau Pakai Bahasa Indonesia Tulisannya Untuk Diperiksa Kita Ngoreksi Pekerjaan Dari Peserta Atau Anggota Kelas Kita Ini Atau Kalau Bapak Ibu Kepengen Kelas Tertentu Kelas Kayaknya Ini Sudah Kelas Kelas Yang Lama Dulu Termasuk Ini Kelas Kelas Lama Ini Masih Ada Terek Up Itu Bapak Ibu Untuk Diperiksa Kalau Klik Salah Satu Kelas Ya Otomatis Kita Langsung Masuk Ke Google Class Kemudian Kalau Kita Sebagai Yang Terdaftar Atau Kita Sebagai Pesertanya Bukan Daftar Periksa Tapi Daftar Tugas Kalau Ini Untuk Diperiksa Kalau Ini Daftar Tugas Jadi Kalau Kita Sebagai Siswanya Akan Ada Rekap Tugas Kita Jadi Bapak Ibu Kalau Bergabung Di Kelas Yang Ini Yang Kita Pelatihan Ini Silahkan Untuk Memeriksa Tugas Cukup Dari Sini Saja Nanti Ada Rekap Nya Daftar Tugas Misalnya Ini Kelas Saya Yang Saya Ikuti Ada Daftar Penugasan Empat Poin Ini Yang Harus Segera Saya Selesaikan Ya Tenggat Waktunya Ini Sabtu Ini Salah Satu Apa Namanya Yang Belum Saya Selesaikan Bapak Ibu Menunggu Hasil Dari Kegiatan Pelatihan Hari Ini Oke Nah Ini Ada Minggu Berikutnya Ada Nanti Dan Seperti Oke Itu Kalau Daftar Kelas Yang Di Harsipkan Kebetulan Tidak Ada Next Ini Di bagian Menu Utama Ya Sudah Saya Jelaskan Kemudian Selain Yang Ada Disini Disini Juga Ada Rekap Daftar Tugas Untuk Dipiksa Dan Kalender Disini Juga Ada Kemudian Di bagian Pocok Kanan Atas Ini Ada Tanda Plus Tanda Plus Ini Saya Kira Bapak Ibu Sudah Tahu Semua Ini Untuk Membuat Kelas Baru Dan Bergabung Ke Kelas Orang Kalau Kita Mau Gabung Pilih Yang Gabung Atau Join Kalau Mau Membuat Kelas Create Create Kelas Atau Membuat Kelas Kita Praktikan Yang Apa Dulu Yang Gabung Dulu Kalau Gabung Nah Disini Kalau Bapak Ibu Kemarin Yang Kesulitan Saya Ini Sudah Gabung Dengan Apa Namanya Akun Yang Belajar ID Apa Yang Gmail Biasa Bisa Bapak Ibu Tentukan Disini Sebenarnya Gak 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 Bingung Untuk Gabung Ke Kelas Kalau Ternyata Tertulis Disini Adalah Belajar ID Sudah Ini Yang Nanti Akan Kita Gunakan Terus Masukkan Kodenya Disini Nanti Kalau Sudah Dimasukkan Kodenya Tinggal Klik Tombol Gabung Atau Join Nah Kalau Ternyata Disini Masih Pakai Akun Gmail Yang Pribadi Tinggal Ganti Akun Aja Tinggal Ganti Akun Kemudian Masukkan Kode Kemudian Join Gitu Ya Ini Untuk Join Kemudian Untuk Membuat Kelas Baru Berarti Kita Buat Kelas Nah Ini Ada Beberapa Isian Yang Wajib Ada Yang Tidak Wajib Yang Wajib Itu Yang Nama Kelas Misalnya Intik 10 1 Bagian Ini Atau Section Terserah Ini Mau Diisikan Atau Tidak Bapak Ibu Nah Disini Ada Mata Pelajaran Bisa Ditulis Jendik Kemudian 20 1 Misalnya Seperti Itu Di bagian Ini Bisa Bapak Ibu Tuliskan Pengajarnya Misalnya Ini Kenapa Karena Tulisannya Di bagian Yang Di bagian Ini Akan Berada Di Bawahnya Judul Pas Jadi Ini Nama Mapple Dan Kelas Di bawahnya Nanti Tertulis Ini Kenapa Saya sarankan Seperti ini Nanti Hasil Hasil Hasilnya Nanti Coba ya Bapak Ibu Lihat Saya klik Buat Tertulis Kelasnya Pak Pak Faisal Misalnya Cukup Dengan Melihat Covernya Saja Sudah Kelihatan Itu Saya Sarankan Seperti Itu Contoh Kayak Gini Mengajar Dimana Saja Dengan Siapa Ini Juga Sama Kelas Indik 10 Tipe 1 Siapa Memang Tidak Ada Aturan Khususus Tidak Ada Aturan Khusus Ini Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Itu Cara Membuat Kelas Baru Nah Kemudian Coba Kita Lihat Di Dalamnya Dengan Menggunakan Akun Belajar ID Bapak Ibu Pertama Kali Bapak Ibu Membuat Kelas Itu Bisa Dilihat Perbedaannya Saya Akan Membuka Browser Baru Yang Lain Ini Saya Stop Share Saya Akan Share Yang Tampilan Seluruh Seluruh Layar Saya Akan Membandingkan Membandingkan Bagaimana Tampilan Yang Menggunakan Akun Belajar ID Dengan Tampilan Yang Akun Biasa Coba Ini Akan Saya Buka Browser Yang Lain Nah Ini Bapak Ibu Ini Saya Yang Menggunakan Akun Biasa Coba Yang Saya Lihatkan Yang Ini Jadi Ini Tampilan Yang Akun Biasa Sedangkan Yang Ini Adalah Menggunakan Akun Belajar ID Di cover Di bagian Header Di bagian Header Bapak Ibu Bisa Lihat Di sini Ada Kode Kelas Kalau Yang Akun Biasa Sama Ada Kode Kelasnya Tapi Yang Di bagian Bawahnya Untuk Link Meet Ini Kalau Di akun Belajar ID Itu Otomatis Dibuatkan Jadi Untuk Kegiatan Live Meeting Dengan Anak-anak Dengan Siswa Kita Tidak Perlu Ribet Untuk Membuat Penjadwalan Meeting Dan Harus Membuat Link Baru Untuk Di Share Ke Anak-anak Tidak Perlu Cukup Kalau Ini Kelas Yang Baru Kita Cukup Membuat Link Dengan Cara Klik Sekali Disini Buat Link Disini Buat Link Disini Akan Create Otomatis Akan Dibuatkan Link Meeting Seperti Ini Kemudian Disini Ada Pilihan Apakah Dapat Dilihat Oleh Siswa Atau Tidak Kalau Tidak Ingin Link Meeting Selalu Dilihat Oleh Siswa Ini Di Non-aktif Tapi Kalau Kepengen Supaya Anak-anak Itu Tidak Repot Ketika Dia Masuk Ke Classroom Dan Dia Sudah Bisa Mengakses Link Ini Silahkan Dilihatkan Atau Di Aktifkan Seperti Kalau Sudah Baru Diklik Gompol Simpan Nah Kalau Seperti Ini Maka Ketika Anak-anak Masuk Ke Google Classroom Ini Mereka Kalau Untuk Join Kegiatan Live Meeting Cukup Klik Link Yang Ada Disini Kita Enggak Perlu Ribet Menyiapkan Hamin Satu Atau Hamin Dua Sebelum Kegiatan Pembelajaran Harus Menyiapkan Link Untuk Dishare Ke Anak-anak Anak-anak Cukup Silahkan Masuk Google Classroom Kemudian Klik Link Meeting Ada Disana Nah Itu Sudah Termasuk Termasuk Yang Kegiatan Hari Ini Yang Bapak Ibu Meeting Itu Bapak Saya Lihatkan Yang Classroom Kita Yang Ini Kan Nah Bapak Ibu Kan Bisa Melihat Dari Sini Tinggal Klik Link Gitu Aja Klik Nanti Dishat Nah Kemudian Sebenarnya Link Meeting Ini Apakah Tetap Seperti Ini Tidak Bapak Ibu Bisa Meriset Suatu Saat Kalau Bapak Ibu Kepengen Supaya Aman Jangan Sampai Link Ini Nyebar Ke Anak-anak Yang Tidak Di Kelas Yang Sebenarnya Karena Minggu Lalu Sempat Sudah Dishare Kemudian Ternyata Ada Kelas Lain Yang Ternyata Salah Masuk Begitu Supaya Enggak Berkelanjutan Salahnya Bisa Bapak Ibu Riset Bisa Bapak Ibu Riset Untuk Mendapatkan Link Yang Baru Itu Nanti Ada Di Setting Nanti Dulu Kita Bahas Jadi Di bagian Header Sudah Jelas Perbedaannya Antara Akun Belajar ID Dengan Yang Akun Biasa Oke Kemudian Tampilan Yang Lain Kalau Kita Sebagai Guru Di bagian Atas Ada Forum Ada Tugas Kelas Ada Anggota Ada Nilai Itu Kalau Sebagai Guru Kalau Sebagai Siswa Nilai Ini Tidak Ada Yang Ada Forum Tugas Belas Dan Anggota Terus Beda Beda Tidak Dengan Akun Biasa Ternyata Sama Stream Stream Ini Forum Classwork Ini Adalah Tugas Kemudian People Anggota Grade Ini Nilai Kita Sebagai Guru Kita Sebagai Guru Meskipun Apa Namanya Ini Menggunakan Akun Gmail Biasa Ternyata Tampilannya Sama Tidak Ada Beda Kemudian Di bagian Kita Akan Fokus Dulu Kesini Fokus Yang Akun Belajar ID Di bagian Pojok Kanan Atas Ini Ada Setting Ini Yang Perlu Bapak Ibu Kuasai Pahami Jadi Di bagian Pojok Kanan Atas Itu Ada Roda Gerigi Tadi Untuk Masuk Setting Atau Pengaturan Disini Bapak Ibu Bisa Mengubah Detail Kelasnya Namanya Deskripsi Kelas Bagian Ruang Sim Apa namanya Mata pelajaran Ini Bisa Bapak Bapak Atur Lagi Kemudian Di bagian Umum Nah Ini Untuk Kode Undangan Kode Undangan Ini Bisa Diaktifkan Bisa Tidak Diaktifkan Setelah Ini Berlaku Untuk Link Undangan Dan Kode Kelas Jadi Link Undangan Itu Secara Otomatis Akan Dibuatkan Ini Adalah Link Untuk Join Ke Kelas Link Ini Sekali Klik Link Anak Itu Bisa Langsung Join Kalau Kode Kelas Anak Itu Harus Buka Dulu Classroom Sendiri Kemudian Memasukkan Kode Yang Kita Berikan Ini Kita Bisa Perbesar Kita Juga Bisa Mengaksesnya Dari Luar Tadi Dari Cover Ini Ini Kode Kelas Ini Bisa Kita Copy Kemudian Kita Share Ke Anak Kalau Kepengen Dengan Cara Membagikan Kode Jadi Untuk Join Ke Kelas Itu Ada Dua Macem Ada Tiga Sebenarnya Yang Pertama Itu Kita Masukkan Sendiri Jadi Kita Sebagai Guru Memasukkan Secara Manual Menambahkan Siswa Dengan Memasukkan Email Itu Cara Pertama Cara Kedua Dengan Link Yang Kita Bagikan Ke Anak Mereka Klik Link Otomatis Masuk Atau Cara Yang Ketiga Membagikan Mereka Harus Masuk Ke Classroom Dulu Kemudian Join Dengan Memasukkan Kode Atau Mengetikan Kode Nah Itu Jadi Ada Tiga Macem Ini Kemudian Tampilan Kelas Ini Oke Tampilan Kode Kelasnya Nah Di Forum Pengaturan Forum Bapak Ibu Coba Kita Perhatikan Yang Akun Biasa Yang Gmail Biasa Untuk Invert Linknya Ada Ini Ada Ini Hampir Sama Tadi Invert Link Kode Kelas Dan Kelas View Hampir Sama Kemudian Nah Ini Forum Pengaturannya Disini 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 Banyak Pilihan Siswa Dapat Memposting Dan Memberi Komentar Kalau Ini Dipilih Maka Komunikasinya Bisa Dua Arah Kalau Kita Pilih Yang Ini Siswa Hanya Dapat Memberi Komentar Maksudnya Maksudnya Dia Tidak Bisa Memposting Hal Yang Baru Di Forum Dia Hanya Bisa Komen Kalau Yang Ini Bisa Posting Bisa Komen Kalau Yang Paling Bawah Hanya Pengajar Yang Dapat Memposting Atau Memberikan Komentar Ini Tertutup Satu Arah Komunikasinya Silahkan Diatur Sesuai Dengan Kebutuhan Kalau Memang Memanfaatkan Forum Ini Sebagai Media Komunikasi Satu Arah Berarti Kita Pilih Yang Paling Bawah Tapi Kalau Dua Arah Kita Bisa Pilih Yang Atas Atau Yang Kedua Yang Satu Atau Yang Kedua Kemudian Tugas Tugas Kelas Di Forum Nah Untuk Tugas Defaultnya Adalah Ditampilkan Notifikasinya Yang Dipadatkan Artinya Gini Untuk Tugas Ini Otomatis Akan Dimasukkan Ke Forum Bagian Depan Kalau Misalnya Kita Guru Menambahkan Tugas Baru Nanti Akan Dimasukkan Ke Bagian Forum Efeknya Efeknya Di bagian Forum Itu Nanti Akan Padat Sekali Ada Pengumuman Ada Notifikasi Bahwa Bapak Ibu Menambahkan Tugas Dan Lain Lain Nanti Terkesan Di Forum Itu Akan Sangat Padat Kadang Informasi Yang Penting Akan Terlewati Kalau Saya Kalau Saya Kemarin Ini Sembunyikan Untuk Tugas Jadi Tugas Itu Coba Kita Akan Lihat Di Sini Jadi Di bagian Forum Ini Di bagian Forum Ini Hanya Berisi Postingan Informasi Saya Dan Bapak Ibu Yang Berkomentar Ya Kan Nah Itu Karena Di Pengaturan Ini Saya Memilih Sembunyikan Notifikasi Kalau Misalnya Saya Pilih Yang Tampilkan Notifikasi Yang Dipadatkan Saya Simpan Nah Kita Lihat Di sini Ada Informasi Tentang Kayak Gini Didien Rosadi Memposting Tugas Baru Yaitu Tugas Praktek Google Slide Memposting Satu Praktek Praktek Google Drive Praktek Google Doc Semua Penugasan Itu Akan Di Infokan Di Bagian Forum Ya Kadang Sesuai Dengan Kebutuhan Kadang Kalau Seperti Ini Kalau Menurut Saya Terlalu Membingungkan Anak-anak Ini Yang Mana Yang Benar Itu Di sini Ada Tugas Kadang Ada Informasi Obrolan Akhirnya Itu Jadi Bingung Kalau Menurut Saya Ini Tidak Seberapa Efektif Karena Di sini Ada Tab Tugas Sendiri Jadi Kalau Menurut Saya Di Setting annya Itu Notifikasi Tugas Itu Tidak Perlu Dimunculkan Di Forum Tugas Kelas Yang Di Forum Ini Tidak Usah Disembunyikan Aja Biar Apa Biar Di bagian Forum Ini Fokus Komunikasi Aja Antara Guru Dan Siswa Untuk Untuk Tugas Anak Anak Kan Bisa Aksesnya Dari Bagian Sini Juga Ada Atau Di Tab Tugas Kelas Ini Full Khusus Tentang Penugasan Biar Tumpang Tinggi Campur Campur Itu Tujuannya Jadi Pengaturan Notifikasi Kelas Itu Untuk Itu Kemudian Tampilkan Item Yang Di Hapus Ini Tidak Usah Ini Kalau Dia Diaktifkan Nanti Ada Beberapa Item Yang Diapus Itu Tetap Muncul Nah Ini Yang Baru Bapak Ibu Evaluasi Wali Kalau Kita Lihat Di Sini Hanya Sampai Dengan Show Delete Item Show Delete Item Only Teacher Can View Delete Item Sampai Sini Saja Untuk Yang Akun Biasa Kalau Yang Akun Belajar ID Ada Tambahan Ini Bapak Ibu Evaluasi Wali Atau Apa Kemarin Kalau Bahasa Inggris Guardian Evaluation Guardian Evaluation Kita Bisa Lihat Contohnya Ini Seperti Apa Maksudnya Jadi Kalau Bapak Ibu Kepengen Mempelajari Apa Itu Evaluasi Wali Jadi Pengajar Atau Administrator Sekolah Dapat Mengundang Wali Untuk Menerima Email Evaluasi Tentang Tugas Siswa Di Kelas Untuk Mendapatkan Evaluasi Siswa Harus Menggunakan Classroom Dengan Akun Google Workspace Nah Maksudnya Dia harus Pakai Akun Belajar ID Tidak Boleh Pakai Akun Gmail Biasa Makanya Itu Penting Bapak Ibu Yang Kemarin Saya Sampaikan Mohon Untuk Menggunakan Akun Belajar ID Karena Dengan Menggunakan Akun Belajar ID Fitur Evaluasi Wali Ini Ada Kalau Pakai Akun Gmail Biasa Fitur Ini Tidak Tidak Nanti Itu Apa saja Yang disertakan Dalam Email Evaluasi Tugas Yang Tidak Diserahkan Itu Nanti Akan Diberikan Email Ke Orang Tuanya Ke Wali Muridnya Tugas Yang Akan Datang Kemudian Kegiatan Kelas Seperti Pengumuman Tugas Pertanyaan Terbaru Ini Semuanya Akan Dikirimkan Via Email Via Emailnya Wali Wali Muridnya Siswa Bagaimana Cara Wali Mendapatkan Evaluasi Pengacar Atau Admin Mengirim Undangan Ke Wali Kemudian Setelah Menerima Undangan Wali Menentukan Waktu Kapan Akan Menerima Email Evaluasi Untuk Setiap Siswa Jadi Ada Pengaturannya Lagi Bapak Ibu Misalnya Setiap Akhir Bulan Atau Setiap Dua Minggu Sekali Itu Bisa Jadi Ada Rekap Oh Anak Saya Selama Seminggu Ini Belum Mengerjakan Tugas Satu Dan Dua Itu Nanti Ada Rekap Nah Ini Kapan Ini Ada Pengaturannya Itu Kita Melihat Seperti apa Tampilan Emailnya Ini Contohnya Nah Ini Dalam Bahasa Inggris Student Work Missing From Last Week Jadi Yang Tidak Dikerjakan Minggu Kemarin Tugas Ini Tugas Satu Tugas Dua Ada Tugas Yang Do Next Week Yang Waktu Batas Akhirnya Dalam Minggu Depan Akan Dikirimkan Ada Tugas Satu Tugas Dua Kemudian Ini Ada Aktivity Atau Kegiatan Kelas Ada Satu Dua Tiga Dan Seterusnya Dan Seterusnya Ini Bentuk Pemberitahuannya Kewali Murid Siswa Jadi Ini Adalah Hal Yang Baru Kalau Ini Kita Aktifkan Nanti Perlu Settingan Settingan Tertentu Ada Tambahkan Kelas Dan Seterusnya Lain kali Jadi Untuk Pembahasan Ini Kita Perlu Waktu Yang Lebih Banyak Kemudian Meet Meet Ini Yang Sama Ini Yang Saya Sampaikan Jadi Link Meeting Yang Otomatis Ini Bisa Kita Riset Bapak Ibu Seperti Kemarin Kasusnya Ketika Meeting Ini Saya Pasang Terus Ada Kemungkinan Siswa Itu Lebih Awal Join Ke Dalam Room Atau Lebih Pertama Masuk Ke Room Jadi Misal Kita Ada Kelas Misalnya Sindik Waktunya Jam Pertama Jam Tujuh Dimulai Karena Sudah Ada Link Meeting Di Forum Di Bagian Cover Depan Forum Itu Di Classroom Maka Siswa Dengan Mudah Masuk Ke Room Klik Dia Sudah Masuk Nah Kalau Dia Sudah Masuk Pertama Kali Lebih Dulu Daripada Gurunya Maka Yang Punya Kontrol Penuh Itu Adalah Siswanya Yang Bisa Mute Unmute Itu Siswa Yang Tersebut Yang Pertama Kali Masuk Termasuk Rekamannya Rekaman Meeting Itu Nanti Masuk Ke Google Drive Siswa Tersebut Seperti Kejadian Yang Saya Hari Pertama Itu Nah Kalau Seperti Itu Nanti Bisa Ribet Ya Bisa Ribet Mestinya Kan Kontrol Itu Kan Ada Di Gurunya Bukan Di Siswa Nah Gunanya Untuk Riset Itu Untuk Itu Misal Satu Hari Atau Satu Minggu Misalnya Di Riset Supaya Suatu Saat Siswa Itu Nggak Masuk Lebih Dulu Lebih Awal Atau Misalnya Suatu Saat Wah Link Ini Kok Sudah Nyebar Ke Kelas Lain Yang Ternyata Salah Bapak Ibu Bisa Meriset Ini Riset Riset Itu Nanti Mengganti Kode Link Tinggal Riset Gitu Sudah Mendapatkan Link Yang Dan Apakah Ditampilkan Atau Tidak Ini Ada Setting Di Sini Kalau Kepingin Selalu Bisa Dilihat Ini Diaktifkan Kalau Nggak Perlu Dilihat Ini Di Nonaktifkan Kalau Ini Saya Simpan Maka Di Bagian Forum Ini Ada Keterangan Kayak Gini Ada Mata Yang Disilang Karena Saya Sebagai Guru Kalau Saya Sebagai Siswa Link Ini Sudah Tidak Muncul Sudah Tidak Ada Itu Kalau Di Nonaktifkan Oke Kemudian Penilaian Penghitungan Penilaian Nilai Keseluruhan Ini Ada Pengaturan Khusus Tentang Apakah Ditampilkan Nilai Keseluruhan Apakah Poin Total Atau Bobot Nilai Berdasarkan Kategori Ini Biasanya Saya Default Tanpa Nilai Keseluruhan Kemudian Kategori Nilai Ini Kalau Bapak Ibu Kepengen Menambahkan Kategori Nilai Silahkan Bisa Diklik Menu Ini Nilai Keseluruhan Ini Kayak Apa Ya Rangkuman Atau Summary Atau Apa Nilai Total Kita Bisa Mengaktifkan Kalau Ini Kita Bilih Oke Itu Pengaturan Yang Perlu Bapak Ibu Fahami Di Kelas Yang Apa Namanya Menggunakan Akun Belajar ID Jelas Fitur-fiturnya Lebih Memudahkan Lebih Up to date Dan Lebih Kolaboratif Sudah Bisa Melibatkan Orang tua Dalam Kegiatan Pembelajaran Kontrolnya Itu Sudah Sudah Sampai Ke Orang tua Jadi Orang tua Itu Enggak Perlu Menanyakan Ke Pia Sekolah Mereka Sudah Mendapatkan Email Secara Otomatis Kalau Kita Setting Mingguan Atau Bulanan Secara Otomatis Ke Email Mereka Tinggal Membaca Email Tapi Kan Perlu Pemahaman Juga Ke Guru Ke Orang tua Termasuk Penggunaan Gadgetnya Gimana Caranya Buka Email Dan Sebagainya Yaitu Bagian Dari Prosesnya Kalau Kita Kepengen Sampai Kesana Itu Jam 15.48 Ada Kode Nggak Dari Pak Wanto Kita Sampai Jam Berapa Pak Wanto Nggak 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 Aktif Kita Lanjutkan Sedikit Sudah Bisa Bisa Ditutup Oh Nggak 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 Bapak Ibu Sekalian Itu Jadi Sebenarnya Masih Banyak Hal Yang Perlu Kita Explore Tentang Google Classroom Tadi Baru Sampai Dengan Setting Caranya Google Classroom Kita Belum Membahas Tentang Penugasan Jadi Uniknya Penugasan Di Google Classroom Yang Menggunakan Akun Belajar ID Itu Seperti Apa Sangat Memudahkan Bapak Ibu Itu Nanti Bisa Kita Bahas Lagi Di Lain Waktu Karena Untuk Tugas Praktek Itu Termasuk Salah Satunya Tugas Praktek Google Classroom Dan Batas Waktunya Itu Sampai Dengan Tanggal 7 Agustus Baik Bapak Ibu Sekalian Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Hari Yang Ketika Ini Alhamdulillah Untuk Tugas Praktek Yang Kemarin Belum Tuntas Sudah Kita Tuntaskan Sama Google Slide Kemudian Untuk Penugasan Google Classroom Google Form Dan Google Meet Saya Upload Di Google Classroom Dan Saya Mohon Maaf Tadi Sempat Ada Kendala Teknis Laptopnya Macet Sehingga Perlu Di Restart Jadi Oke Pak Iya Pak Oke Bisa Ditutup Boleh Pak Sandil Jadi Saya Mohon maaf Dan Terima kasih Selama Tiga Hari Ini Sudah Standby Dari Jam 13.00 Sampai 16.00 Baik Bapak Ibu Dari Saya Saya Akhir Dulu Setelah Ini Akan Ada Kegiatan Seremonial Untuk Penutupan Latihan Mengajar Dimana Saja Dengan Menggunakan Google Workspace For Education Terima kasih Saya kira Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 1 Langsung saja Pak Titil Ya Oh langsung Pak ya Halo Iya Iya Pak Baik Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah sampai saat ini Pergiakan pelaksanaan Pelatihan Belajar gimana saja Dengan gue Yaitu Google Baseball Education Dapat dilakan-lakan dengan baik Oleh sebab itu Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kepada Bapak Suwanto MPD selaku Waka bidang kurikulum Yang sudah melaksanakan Kegiatan pelatihan ini Terima kasih kepada Pak Didin Rosati Eskom Selaku trainer pelaksanaan Kegiatan pelatihan GWE Ini dan Bapak Ibu Tenaga Pendidik SMKM Satu Nusampean Dan yang mengikuti Kegiatan Mulai awal Mulai hari Selasa tanggal 27 Sampai dengan hari ini Dengan Alhamdulillah Tetap semangat Saya lihat mulai awal Tadi sampai saat ini Tetap semangat Kayaknya memang Belajar IT ini Menarik Pak Didin Jadi kayaknya Perlu Bersambung Seperti apa yang sudah Kita lakukan Di tahun 2020 Kita adakan Kegiatan waktu itu Ada dua Kegiatan workshop Yaitu tentang Microsoft 365 Kemudian Dilanjutkan dengan Video dengan Kain Master itu Nah kemudian Tahun ini Kita adakan Kegiatan pelatihan Yaitu Belajar Dimana saja Dengan GWE Oleh sebab itu Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu Yang sampai Suri ini Masih semangat Mengikuti Meskipun Jam-jamnya ini Jam-jam mengantuk Ya Pak Didin Jam 1 Sampai jam 4 Tapi Alhamdulillah Dengan Trainernya Pak Didin Yang mempunyai Inovasi Kreativitas Teman-teman Tetap semangat Mengikuti Kegiatan ini Sekali lagi Melalui Kegiatan ini Jangan lakukan Pendidikan Atau pendidik Di SMK Indonesia Sampai khususnya Dapat memanfaatkan Akun Pembelajaran Di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Dimana Saat ini Ada pandemi COVID-19 Maupun nanti Di masa Normal Kemudian Pada kegiatan ini Tadi sudah disampaikan Oleh Pak Didin Selaku Trainer Nanti Peserta Akan mendapatkan Fasilitas Sertifikat Yang Bernilai 32 jam Dengan Perseratan Yaitu Mengumpulkan tugas Dan selesnya Mungkin nanti Pak Didin Yang akan Memberikan informasi Lebih jauh Ke Bapak Ibu Supaya nanti Segera mendapatkan Sertifikat Mudah-mudahan Sertifikatnya ini Juga Bermanfaat Untuk Penilaian Di angka kredit Untuk Bapak Ibu Yang ASN Tetapi Tujuan utama Kita Tidak hanya Untuk mendapatkan Sertifikat Tetapi yang terpenting Adalah mendapatkan Wawasan Pengetahuan Terutama Tentang GWE Yaitu Google Workspace For Education Dan bisa Diterapkan Ke peserta Didik Itu yang Paling utama Dari kegiatan ini Yaitu Meningkatkan SDM Salah satu Misi kita Yaitu Meningkatkan SDM Pendidik Agar Memiliki Atau Menguasai Bidang IT Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Kegiatan ini Juga terselenggar Atas kerjasama Teman-teman SMK Indonesia Kemudian dari Google For Education Dan juga dari Revo Indonesia Sekali lagi Tetap Sehat Salam sehat Tetap Bahagia Dan semangat Dengan mengucapkan Alhamdulillah Herobil Alamin Kegiatan Pelatihan Bekerja Dimana saja Dengan Google Workspace For Education Bisa Ditutup Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Kita Foto bersama Dulu ya Bapak Ibu Kita Aktifkan Videonya Bapak Ibu Semuanya Yang Videonya Nggak Atif Nanti Nggak Muncul Videonya Diatifkan Dulu Tangannya Seperti apa Pak Samsun Oh Gini ya Mengepal ya Bapak Ibu Tangannya Mengepal Oke Saya hitung ya Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Satu Dua Tiga Bentar Satu Dua Tiga Saya paste dulu Bapak Ibu Biar langsung Terimpan Oke Satu lagi Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Bapak Ibu Tidak ada Sudah keluar Tadi Pak Oh ini Ada Pak Wanto Ini Sampun ya Pak Wanto Speakernya Bermasalah Pak Pinjam 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 Ini Pak Wanto Speakernya Pak Wanto Halo Tidak ada Tidak ada Tidak ada Apa yang Disampaikan Bagaimana Bukan manfaat Dan bisa Diikuti Dan lebih Baik Nanti Bisa Diterapkan Sekitar Bulan Oktober Terima kasih Dan mungkin Tugas-tugasnya Kita sepakat Ini Kapan Tanggal 7 Pak Tanggal 7 Agustus Tanggal 7 Agustus Semuanya Tanggal 7 Tugas-tugasnya Itu Harus Terselesaikan Semua Sampai Dengan tanggal 7 Terima kasih Dan mohon maaf Kami selaku Diasankan Dutup Sampaian Bila Menyita Waktu Bapak Ibu Terutama Sampai Jam 4 Kini Terima kasih Dan saya kira Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bapak-Ibu semuanya Bapak-Ibu semuanya Bapak-Ibu semuanya Bapak-Ibu semuanya Bapak-Ibu semuanya Bapak-Ibu semuanya